What's up, guys, school fans? Welcome back to Time Out. Materi kelasnya hari ini kita akan fokus kepada LeBron James yang latihan bareng dengan anak-anaknya serta juga IBL Awards. Yang bikin gue shock banget karena tidak ada Coach Sonny Garbel Lodo dan juga tidak ada Elijah Foster dalam nomininya. Mereka dari itu akan jadi materi utama untuk kelas hari ini. Tapi sebelum itu, guys, rest in peace untuk salah satu legenda Boston Celtics. 11-time NBA Champion, 5-time MVP, Mr. Bill Russell, man. He is a legend, man. Dan gue juga suka banget sih sama personality-nya. Dia orangnya lumayan lucu juga. So, we're gonna miss Mr. Bill Russell and of course rest in peace. And he is definitely one of the greatest player to ever play the game. So, once again, rest in peace to Mr. Russell. Dan gue mau ceritanya kemarin ini, gue akhirnya berhasil mendapatkan selfie dengan Super. Setelah satu tahun gue usaha di Seattle untuk ketemu legenda WNBA ini. Dan juga idola gue sih. Ini menurut gue adalah goat gue di WNBA. So, main ini gue seneng banget. Dan karena gue bisa pulang ke Indonesia dengan tenang, guys. Kalau kalian mau dengerin ceritanya, jangan lupa untuk follow TikTok gue Rocky Padila. Di sana gue sering banget cerita tentang pengalaman gue ketemu MNBA. Jadi, jangan lupa untuk follow ya, guys. Dan untuk members gue, kita bentar lagi akan main berkompetisi untuk Fantasy Premier League, man. MU gue akan juara, guys. Jangan lupa. MU gue akan juara Premier League tahun ini. Tapi guys, bagi ingin ikutan seru-seruan sama kita main Fantasy Premier League, kalian bisa join my membership program. Itulah salah satu perksnya. Gue akan memberikan hadiah 1 juta untuk yang juara satu nantinya. Dan juga 750 ribu untuk yang juara dua. Kita akan seru-seruan, fair-fairan. Tapi yang penting kita ngeramein lah. Fantasy Premier League asik lah. Jadi, join membership gue. Dan nanti ada leak code-nya di Discord group kita. Nah, dari kemarin gue juga bikin podcast tentang pengalaman gue ngeliput the crossover. Dan juga pengalaman gue selama ada di Seattle. Dan juga, of course, goal gue kedepannya di Basket Tunisia. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung nonton. Dan juga kasih like, kasih komen as well. So, once again, guys. Thank you so much for always supporting my time out. Kalau gitu, kita langsung masuk ke kelas hari ini. Gue akan skip comment of the day. Kita langsung ke Rock and Troll. Andaikan ada musiknya, gue harus cari sih jinglenya untuk Rock and Troll. Biar lebih asik ya, tapi hari ini. Saya hanya akan nge-troll Instagram dan juga Twitternya IBL. Yang nge-post tentang kelasemen ataupun juga standings untuk tune up games. Ini gue gak ngerti apa gunanya sampai sekarang. Tapi yang pasti, gue tau memang IBL ada break 4 bulan. Yang mana ini tim-tim pada melakukan banyak sekali exhibition game. Untuk menghadapi play of nanti. Tapi exhibition game ini tidak ada artinya sama sekali. Jadi, aduh gue gak ngerti sih kenapa IBL nge-post. Gue yakin mereka gak mungkin lah kehabisan stok konten lah. Apalagi kita udah tinggal 9 hari lagi menuju play of. Ini udah saatnya untuk nge-hype-in. Nge-hype-in bikin lah konten-konten yang eksklusif. Pemain-pemain yang ngajak penonton untuk nonton IBL play of. I think this is the time, man. Hey, come on IBL, y'all can do better than that, man. Masa nge-postnya tune up game standing sih yang bener aja gitu menurut gue. Tapi, man, I think with that kind of posting, IBL, Instagram, and Twitter deserve some trolling from us today. Of course, saat ini gue baru aja dapet Twitter dari Grant Williams. Kok gue yang dapet? Tapi yang pasti, gue baru aja liat Twitter dari Grant Williams. Ngedekin Jason Tatum ngangkatnya. Dumbbelly cuma 75 pound. Diketawain sama Grant Williams. Grant Williams orang iseng juga ya. Dia suka juga nge-troll-nge-trollin orang nih. Cocok tuh kayak jadi bintang tamunya rock and troll. Ternyata one of these days ya. So, itulah rock and troll. Sekarang kita masuk ke materi utama hari ini yaitu LeBron James. Yang kemarin ini latihan bareng dengan anak-anaknya yaitu Brownie dan juga Bryce. Di Lakers Facility. This is so cool though for me to see. Karena keren aja gitu. Akhirnya pertama kalinya gue ngeliat satu frame. LeBron, Brownie dan juga Bryce. Latihan bareng dan juga kemarin ada Phil Handy juga. Ini adalah mimpinya LeBron. Untuk bisa nanti main bareng dengan Brownie. Tapi gue gak kebayang sih. Gue akan amaze banget. Kalau nanti tiga-tiganya bisa barengan dalam satu waktu di NBA. Bryce butuh 4-5 tahun lagi lah. Untuk bisa masuk ke NBA. Jadi gue, kalau gue harapan, gue ngarap banget sih. Gue ngarap banget untuk... Tiga-tiganya bisa barengan di NBA. I think LeBron gue harapnya bisa mainnya sampai umur 43 lah. LeBron 43-44 masih bisa main. I guess he's in a very amazing shape right now. So, itulah harapan gue kalian. Gimana harapannya Lakers fans? Semoga kalian juga harapannya sama sih. Agar tiga-tiga bisa dalam waktu yang sama bermain di NBA. Waduh, lebih cool kalau bisa satu tim. LeBron, Brownie, Bryce, satu tim di NBA. That's gonna be really, really legendary sih. Dan itu menurut gue akan agak susah untuk ditiru sama pemain NBA lainnya nantinya. Tapi LeBron pasti happy banget sih. Bisa latihan bareng sama anak-anaknya. Bisa berbagi experience dan juga knowledge-nya dia. Juga berbagi skills-nya dia. LeBron sih yang gue pertama lihat badannya sih. Badannya very, very in shape. I think he's ready for the next season. Kita tahu main ini kan Lakers gak masuk playoff. Pasti doi. Doi pasti ini banget sih. Extra motivation lah untuk bisa masuk ke playoff tahun depan ini. Apalagi AD udah latihan sama little shooter. Russell Westbrook kayaknya udah bakal nurut sama Darwinhem tampaknya. Jadi LeBron, I think he's ready for the upcoming season. Tapi kalau gue disuruh pilih Brownie atau Bryce ya. Gue gak tau kenapa gue milih Bryce lebih jago sih kayak nantinya. Feeling gue Bryce akan lebih kayak LeBron lah. Nanti di masa depan. Tapi kalau lo lihat juga sih. Ini Bryce juga cheat code nih. Kemana ini masih lebih panik kepada Brownie. Sekarang udah kena growth. Langsung kena puber guys. Kena puber langsung lebih tinggi daripada Brownie deh. Bryce itu 198. Sekarang tingginya sedangkan Brownie masih 192. Kasian sih si Brownie sih. Gak nama-nama tinggi lagi. Kayaknya Bryce ini yang dapet jin bapaknya sih menurut gue sih ya. Tapi man. Bryce, he is probably the best shooter in the family. Dia jago sih nembaknya si Bryce ini. And jangan lupa dia masih 15 tahun sih tau gue. Masih 15 tahun. So dulu gue terakhir ngeliat dia di seri kayaknya masih kayak enak gamer sih. Masih kayak gamer pake kacamata, culun. Terus kayak gak keliatan kayak pemain basket lah. Sekarang ngeri men bentukannya si Bryce ini. Menurut gue Bryce juga atletis banget. Lo kalo liat dari videonya dia pas lagi ngedang-ngedang itu kemarin di tempat latihan yang Lakers. LeBron sama Brownie butuh 2 dribble. Bryce cuma perlu 1 dribble untuk bisa ngedang kemarin ini. So man, I think Bryce gonna be elite sih nantinya. Sedangkan Brownie improve banyak sih. Brownie dulu sophomore season kok kayak A, B aja sih Brownie. Tapi sekarang ini dia udah bouncy banget sih. Bouncy banget, atletis banget. Dia ngedang juga gampang banget sekarang ini. Tapi skillsnya dia sih. Skillsnya dia jauh lebih bagus. Dan dia masih ada 1 tahun lagi di Sierra Canyon. Semoga gue bisa nonton. Semoga bulan April bisa nonton Sierra Canyon one day. Amin. Ataupun juga Februari kalo kayak NBA All Stars. Semoga gue bisa mampir ke LA untuk nonton Sierra Canyon. Tapi pasti, I think he will have a big season. Sierra Canyon udah gak ada Ameri Bailey. Ameri Bailey sudah ke UCLA. So he will be the main guy harusnya nanti. Jadi, gue penasaran juga kira-kira College Morning akan ngambil Brownie nanti. Uh, gila pas dia milik College pasti akan rame banget sih nantinya si Brownie sih. Tapi gue yakin dua-duanya pemain, apa? Dua-duanya pemain lagi. Dua-duanya anaknya LeBron James gue yakin bisa masuk ke NBA. Itu karena menurut gue mereka determinasinya tinggi. Yang pertama disiplinnya juga tinggi. Dan mereka juga memiliki skills untuk bisa masuk ke NBA nantinya. Beda banget dengan mungkin anaknya Michael Jordan dulu ya. Anaknya Michael Jordan menurut gue gak sedisiplin ini. Dan juga gak sedeterminasi ini sih. Jadi, ini kenapa gue cukup yakin bahwa LeBron dan Brownie bisa main sih. Di saat yang sama nanti di NBA. Tapi gue gak tau kalau satu tim ya. Cuma kalau Bryce, Brownie, dan LeBron. Nah, itu dia. Itu harapan gue ya guys. Harapan gue. Amin sih. Semoga aja bisa terjadi. So, itu dari LeBron, James, and his sons. Berikutnya, kita akan ngomit tentang tim favorit gue. Lost Angels Clippers. Lu liat gak ke Wai Leonard kemarin badannya. Berisi abis. Tapi gue pas pertama kali liat videonya, jujur. First impression gue. Ih, kok ke Wai gendit banget ya? Kok ke Wai gendit banget? Gue mikir kayak gitu kan. Berusia gede banget. Terus ya. Tapi gue jujur kaget sih. Kenapa dia mau gedein upper body-nya. Karena kan dia baru aja recover dari ACL injury ya. Jadi, harusnya dia gak bisa punya badan upper body yang terlalu berat sih. Tapi, I don't know. Mungkin dokternya Clippers lebih ngerti daripada gue. Harapan gue. Yang penting, recovery-nya bagus. Dan juga akan lebih kuat lagi kakinya. Dan agar dia gak cedera tahun depan. Mungkin karena Clippers gue mau juara guys. Clippers gue mau juara tahun depan. Clippers gue mau juara tahun depan. Jadi, kita butuh Kawhi untuk sehat. Jangan sampai Kawhi cedera lagi. Kalau Kawhi cedera lagi sih. Asya bener deh. Asli. Tapi, I think Kawhi is time, man. It's time Kawhi PG-13. Untuk bawa Clippers menjadi... Eh, of course John Wall. Enggak lupa John Wall is on my team now. Let's go Clippers. And berikutnya Goal Day Warriors. Kemarin ini release jersey statement barunya mereka. Pertama, gue cuma bilang ini vibes-nya kayak Michigan Wolverines banget. Tapi ternyata mereka lebih mirip juga sama Cal Burk. Clip-nya jersey kayaknya. Tapi, kalau gue sih kurang suka ya. Gue kurang suka dengan jersey ini. Menurut gue terlalu simple banget. Jadi kayak baju latihan. Tapi kayaknya memang NBA itu lagi mau menuju ke sana. Baju jersey simple. Cuma ada tulisannya doang gitu. Ada kayak tulisan nama timnya doang. Karena Utah juga kayak gitu. Cleveland juga kayak gitu. Tapi gue, I'm not feeling this jersey though. Jordan Brand kayaknya memang mau pake jersey yang simple-simple aja sekarang. But let me know though in the comment section below. Gue pengen tau pendapat kalian semua. Apakah kalian suka model jersey yang sangat simple seperti ini atau tidak. Bisa tulis ya. Ditunggu ya guys. Kabar buruk dan juga kabar sedih sekarang ini dari tim putri Yukon. University of Connecticut. Dimana jagoannya mereka patchbackers kembali cedera lagi. Kali ini dia cedera ACL. Saat lagi main pick up game. And she will miss the whole 2022-2023 season di NCAA. Itu, ah man. This hurts man. This is really sad. Patchbackers ini salah satu idola gue juga. Gue pernah sempet ketemu dia juga mainnya di Las Vegas. Dia jago banget sih. Dan dia tuh sedihnya kok hal-halnya dia mau masuk ke junior season ya. Jadi pas sophomore juga main dia cedera. Cedera hampir the whole season. Lalu bisa main on minutes restrictions saat lagi final four. Hampir bawa Yukon juara kemarin nih. Tapi kalah di finals. Tadinya gue mikir ini adalah redemption year-nya dia. Cuma memang asem aja sih. Sial banget harus cedera pas lagi main pick up game. Dan itu pas pick up game juga non-contact injury. Dan lo tau lah ya. Kalo ada non-contact injury itu biasanya paling parah. I feel bad too. For Paige. Paige. Please get well better. And nanti gue harapkan setelah cedera dua kali yang menurut gue cukup berat. Gue harapkan dia bisa jadi kayak Clay Thompson gitu. Semoga Clay Thompson jadi inspirasinya dia. Untuk nanti senior year mungkin come back and kill it again. So once again get well soon Paige. And yeah. Itu dari Amerika sekarang kita pindah ke Indonesia. IBL sudah announce nominasi untuk IBL Awards. Tapi gue gak akan bahas semuanya. Gue akan bahas tiga kategori aja. Yang pertama of course yang paling membuat gue shock adalah Coach of the Year. Dimana nominasi ada Coach Jobele Soundah. Ada David Singleton. Dan juga ada Coach Victor O'Ring. Of course Coach Victor O'Ring harus ada disini. Karena dia adalah pelatih dengan yang memiliki. Yang membawa timnya. Membawa timnya untuk memiliki best record in the IBL. Yaitu Prita Jaya. Prita Jaya rekornya adalah 20 dan 2. Yang gue paling impressed dengan Coach Ito ini. Ini adalah tahun pertamanya. Dia kembali lagi untuk melatih jadi head coach. Dan dia berani banget untuk mainin pemain-pemain muda sih. That's crazy. Menurut gue si Fernando menang. Sang Arigi mainnya dalam clutch situation. And I'm really impressed by that. Karena dia juga bisa berani dudukin si Dior Lohorn sih. So that is just amazing from Coach Ito menurut gue. Sedangkan Coach Jobele. Second best record. 19-3 rekornya untuk Satria Muda. Coach Jobele of course balik lagi dari Indonesia Patriots. Karena ini melatih Satria Muda. And he is still very very impressive dengan rekor tersebut. And Coach David Singleton. Ini adalah fan favorite. Kayaknya untuk Prawira Bandung gue. Dimana dia menang 16 dari 18 pertandingan terakhirnya mereka. Which is that is very impressive run juga. Dan mereka mainnya juga asik banget. Kita semua suka banget dengan ball movementnya Prawira Bandung. Jadi banyak perkembangan juga dari tim tersebut. So these are all great coaches menurut gue. No doubt. Semua pelatih ini juga deserve to be Coach of the Year. Menurut gue ada satu pelatih lagi yang layak untuk masuk ke nomin ini. Yaitu coachnya Enesa Mountain Gold Timika. Coach Tony Garbelodo. My guy. Gue rasa dia kenapa pantas banget. Karena timnya dia tidak ada bintangnya guys. Kita bisa tau bahwa ya kalau SM, Prawira, Pelita Jaya. Pemainnya banyak tim nasional. Pemain importnya mereka juga bagus-bagus semua. Banyak bintangnya lah. Sedangkan Enesa kasih gue satu bintang. Gue tungguin guys. Ya that's right. There's no stars. There's no all star. There's no national team player. Jadi ini kenapa menurut gue Coach Tony tuh layak banget ada di nominasi ini. Karena basically mereka bisa berhasil dengan rekor 14-8. Mereka kok gak salah awal-awal season sempat nomor 1, sempat nomor 2. Jadi gue gak nyangka aja sih. Dulu gue pas bikin IBL preview kayak gue bilang ya mungkin Enesa menang 5 game lah. Satu season lah dengan squad seperti ini. Tapi ternyata Coach Tony berhasil membuktikan bahwa ya dengan dia membangun chemistry timnya. Dia pake strategi offense-defensenya di lapang. Lalu juga Syavar is really-really amazing. Dia membuktikan bahwa ya gak perlu bintang untuk bisa sukses di IBL. Dan itu menurut gue harusnya menjadi satu pertimbangan untuk IBL masukin namanya Coach Tony Galberlodo ke nominasi Coach of the Year. Karena of course kalau gue liat IBL ini biasanya gede gue by percentage. Mereka liat winning percentage-nya siapa yang paling tinggi itu. Mereka masukin ke daftar nominasi ini. Tapi harus liat dari sisi impact-nya seorang pelatih juga sih. I think Coach Tony made a big impact on everybody's, on everyone's, on the team. Lo bisa liat Ruslan. Ruslan lu cedera terus. Jarang main, sakit-sakitan. Terus sekarang ada Coach Tony. Man, impact-nya dia untuk NSA Ruslan ini defensively oke banget. Nombok-nombok terus. So bener-bener di-revive karirnya sama Coach Tony menurut gue. And of course gue gak boleh lupa juga dengan pemain. Idolanya Coach Tony. Rizky Agung. Gila gue ngobrol sama Coach Tony di DBL Indonesia waktu camp itu. Dia, man, he was raving about Rizky Agung. Dia bilang Rizky Agung ini bisa jadi bintang one day di IBL. Asalkan dia bisa work hard terus. Bisa disiplin dengan gamenya. Dia pasti bisa bintang. Dia bener-bener suka banget dengan Rizky Agung. Dan juga Hanky Infani. Hanky Infani menurut gue akan menang kayaknya untuk most improved player of the year. Hanky juga elevated his game. Hanky gue tau dia juga kerja keras udah lama banget. Dari zamannya dia masih main di Garuda Bandung sih inget gue. Dia bener-bener juga naik banget kepercayaan dirinya saat lagi dipegang sama Coach Anthony Garbelodo. Jadi, man, I think Coach Tony deserve. Kalau gue suruh pilih Coach of the Year, hands down, I'll pick Coach Tony Garbelodo. Karena menurut gue, he deserve to be Coach of the Year, man. With that team? Come on now. Let's go, man. Let's go, IBL. Gotta do better, man. And now, they got Mike Glover untuk playoff. So, this is gonna be interesting bagaimana Coach Tony akan memberikan ataupun juga share minute-nya antara Mike Glover dengan Shavar Newkirk. Yang Shavar Newkirk adalah yang gendong NSA untuk bisa sampai di posisi ini sih. Jadi, I think he deserves to start in the playoff. But we'll see nanti gimana. Mereka akan match up dengan West Bandit, Kombi Fire Solo. Kalau Coach Tony harus bisa membuktikan sih kalau dia bisa juga membawa NSA untuk lolos nanti ke semifinal IBL. I think that would be fun. Gue udah bilang sama Coach Tony sih. Eh, kalau lu lolos ke semifinal IBL, I need that interview, Coach. I need that interview. But ya, good luck to Coach Tony and NSA Mountain Gold Team Ica di playoff. Dan sekarang kita akan pindah ke MVP Imports. Coach yang gue juga kaget karena tidak ada Elijah Foster. Elijah, Elijah, Elijah. Isma Gayo. Tapi gue nggak bias kok. Karena gue sebutin dulu noministinya. Noministinya ada Shavar Newkirk, deserve, well deserve. The Olohorn, well deserve. Todd Spencer, well deserve. Tapi ada dua pemain yang timnya tidak masuk ke IBL playoff. Yaitu Tyree Robinson dan juga Tyron Criswell. Dua pemain ini sangat berbakat banget. Apalagi Tyree Robinson, very impressive. Dia jago juga mainnya untuk Satya Wacana. But, come on now. Agak susah sih lu bisa masuk ke MVP nominee. Kalau lu nggak bisa bawa tim lu masuk ke playoff sih. So, I think Elijah deserve to take a spot on this one. Elijah dengan minute yang limited banget. Kita tahu mereka mainnya nggak banyak lah. Kalau di SM tuh minute-nya dirotasi terus. Efficient banget tapi 17 poin per game dan juga 12,2 ribam per game. I think he is the best big man in the IBL. Lu bisa lihat dia sempat satu kali. Kalau halnya 20 ribaunan. Very dominating. Menurut gue dia dominant banget sih. Very dominant. Sorry, very dominant. My English is so bad. Very dominant. In the pain area. Menurut gue in the IBL. Just crazy for me. He's not on that list. Harusnya menurut gue ya. Kalau pendapat gue jujur banget. MVP untuk import it has to come down to either Shavar or Elijah. That is for me. So, no disrespect to everybody else. But menurut gue it's just either Shavar or Elijah to win the MVP for import. So, yeah. Maybe one more. I think yang harus masuk adalah sebenarnya Akim Scott sih. Akim Scott itu juga dampaknya besar banget sih. Untuk si Runs pick basketball. Setelah ada Akim. Grafiknya Runs mainnya jelek banget. Tapi setelah ada Akim masuk langsung naik terus. Dan sekarang bisa lolos ke IBL playoffs. So, I don't know man. I think IBL might need to change how they pick their nominee sih. For me, I think Akim juga deserve to be an MVP nominee. Okay. Tapi IBL actually got it right for the MVP local. For me, MVP local I think they got it right. Dengan adanya Abraham Damargerahita, Arki Wisnu, Widi, Prastawa, dan juga Caleb Rama. I think this is a perfect, perfect pick for the IBL MVP for local. Hampir semuanya ini mantan pemain setapak ya. Hampir semuanya mantan pemain setapak ya. Shout out to my team, setapak Jakarta man. I miss my team, setapak Jakarta. Kecuali Arki aja. Arki masih SM all the way. Tapi this is pretty solid like I said. Walaupun gue sebenernya, kalau bisa 5 nomininya tuh ada. Ini 5 kasih nomininya. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Rocky udah 5. Tapi maksud gue, kalau ada Yves, I think they will be good too. I think Yves juga step up his game for Hang Tua this season. Averagenya kok gak tau juga double digit ya untuk poinnya si Yves. So, Yves deserve to be in the conversation as well. Menurut gue, I'm not mad at this list. Menurut gue kayaknya akan come down either to Abraham atau Kaleb Ramad. I think 2 pemain itu yang paling solid selama season ini. But if I had to pick, I will pick Kaleb I think to win this award. And I'm excited though. Untuk IBL playoff, 9 days left. Seperti gue bilang, gue nyampe Jakarta tanggal 14 Agustus. Tapi jam 1 pagi nyampe-nya. Jadi gue gak tau nih, gue akan sempet live chat atau gak ada tanggal 14-nya. Kok gue gak terlalu capek, gue gak terlalu jet lag. I think I might try to do it. Maybe one game. Karena gue tanggal 15-nya udah berangkat ke Malaysia untuk ngeliput si BBM CLS Knights. Indonesia di Malaysia D-League. I'm super excited for that as well. Tapi gue usahain gue bisa ngomongin IBL sebanyak mungkin. Tapi kayaknya untuk review playoff, gue gak akan review semua game. I don't think I can watch all the games. It's gonna be impossible for me to watch all the games. Tapi gue, mungkin here and there gue pilih satu game. Mungkin kalau gue bisa nonton ada waktu. Gue pengen banget sih review IBL playoff juga. Tapi I think that content gonna be exclusive for my members only. So if you wanna hear me talk about IBL. Sebelum final, mungkin final gue bikin public. Tapi sebelum final, you can be a member and support this channel as well. Dan terakhir, kita akan ngomongin tentang top styles. Dari James Harden. Yang kemarin main pick up game di UCLA. Di Rico Hines. Dan dia pake Harden Vol. 7. Yang masih unreleased. Dan ini ada track holder juga di pick up game ini. Dan yang paling hoki adalah Cassie Athena. Karena dia yang foto. Cassie dapet banyak sekali exposure. Karena dia yang rilis fotonya. Dan men, gue pas liat sepatu ini sih. Gue kayak, This, this, this shoes just not it. Ada orang yang suka. Ada yang bilang bagus. Tapi kalau menurut gue, ini terlalu simple. See? Dan ini kayaknya ngasih vibes Nike malah sih. I don't know why. Pas gue liat ini kayak, Mikir ini kayak ada vibes Nike Shocks. Ada Air Jordan-nya. Gue gak tau sih. Gue ada vibes itu. Dari pas pertama kali liat. Tapi, I don't like these shoes though. I don't like it, man. Not even a bit. Menurut gue kalau ada orang kayak disuruh desain sepatu. Terus dia males desain sepatu. Artinya sepatunya akan jadinya seperti ini sih. I'm so sorry. Untuk semua fans dari James Harden. Tapi yang pasti, Yeah, I'm not feeling this Harden Volume 7 though. Tapi maybe nanti kalau ganti. You never know. Kalau ada warna yang lucu-lucu. Ataupun yang aneh-aneh. Mungkin siapa tau gue bisa berubah pikiran nantinya. But that is, That is Harden Volume 7. And that is timeout. Dan itu adalah kelas timeout hari ini guys. Itu dulu kelas timeout-nya. Gue belum tau kapan bikin tamat lagi. Semoga ada berita-berita menarik beberapa hari ke depan ini. Dan gue gak tau si UPH. Kapan yang main UPH? Gue pengen sih live chat UPH. Tapi gue hari Sabtu itu. Gue ada acaranya Isaiah Thomas. Zik N. Dan gue harus jalannya jam 7 pagi. Karena jam 9 acaranya udah mulai. Excited for that though. Ada. Ada. Brandon Jennings dateng. Ada Paolo. Ada DeJonte. So hopefully. We could get some interview. Mereka ini interview gue sama DeJonte jelek banget sih. Interview gue sama DeJonte jelek. Gue udah siapin pertanyaan yang lebih oke sekarang ini. Pertanyaan yang lebih oke. Jadi semoga aja kita bisa ngobrol sama DeJonte Murray sih. Oh my god. That's my goal. And tadi hari ini ada Jordan Poole. Nonton Seattle Storm. Gue harap kan Jordan Poole juga stay sih. Gue harap kan dia stay sampe Zeek N. Karena gue ada jerseynya Jordan Poole. Kalau bisa minta tangan mantep sih. Kemudian dia dapet tangannya DeJonte Murray juga. So I'm very happy. So timeout geng. Itu dulu untuk kelasnya. Thank you so much for tuning in today. Seperti biasa. Jangan lupa untuk support channel ini. Dengan kasih like. Kasih komen. Jangan lupa juga subscribe. Thank you so much guys for watching. And listening to me today. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Sub indo by broth3rmax